Halo semuanya Erval disini dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk memperbagus gerakan animasi kalian terutama buat kalian yang ingin memperbaiki gerakan animasi bagi kalian supaya smooth dan sebelum lanjut aku mau cerita sedikit banyak sekali yang DM ke aku Bang ajarin buat animasi yang smooth enggak satu atau dua orang yang nanya kayak gitu padahal tinggal nonton tutorial yang aku buat dan perlu kalian tahu kalau membuat animasi itu enggak segampang yang kalian lihat terutama perlu kesabaran dan ketelitian dan belajar untuk membuat animasi yang bagus perlu memperdalami basic dan paham prinsip-prinsip lainnya belajar animasi itu enggak bisa kalian pengen cepat sekali belajar langsung jago enggak bisa kadang yang jago pun harus belajar lagi dan lagi belajar yang aku maksud di sini bukan belajar mata pelajaran yang ada di sekolahan bukan ya bukan belajar yang aku maksud di sini tentang animasi all about animation Oke Oke sudah cukup aku bercerita yang pertama belajar dari referensi entah itu berupa video atau gambar ilustrasi dari situs Pinterest ya Pinterest adalah tempat segalanya referensi Oke jadi kalau kalian bertanya-tanya kenapa harus referensi jadi Oke jadi begini jawabannya kalau kalian menggunakan referensi jadi imajinasi yang kalian ingin taruh ke ke animasi kalian jadi gerakannya itu sesuai gitu korektif gitu Jadi kalau kalian mengandalkan imajinasi aja jadi kalau di kepala di kepala kalian Oh gerakannya harus kayak gini berarti pas udah di animasiin enggak sesuai ekspektasi nah jadinya kayak gitu tuh kan tergantung semua orang sih kadang ada orang yang mengandalkan imajinasi gerakannya sesuai ekspektasi kadang ada juga yang itu tadi yang mengandalkan imajinasi tapi tidak sesuai sama animasinya begitu makanya aku gunakan referensi dan aku juga begitu jadi kalau saya saya saat belajar itu saya menggunakan imajinasi saya dan dan aku menganimasikannya di animator itu tadi dan ya hasilnya kadang ya kurang sesuai lah kadang kadang sesuai ekspektasi kadang enggak nah makanya justru itu saya menggunakan referensi entah itu saya menggunakan video-video yang saya rekam menggunakan handphone terus saya animasikan yaitu pause-to-pause lalu sebagiannya lagi saya menggunakan referensi gambar di painless nah begitu makanya referensi itu perlu jadi kalau kalian biak kalau kalian bertanya-tanya kenapa harus referensi dan referensi yaitu tadi supaya gerakannya sesuai sama yang kita ekspektasikan gitu oke jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya bagusan mana referensi dari gambar atau video dua-duanya sama-sama bagus tapi kalau menurutku pribadi aku lebih suka referensi dari video karena lebih jelas untuk dianimasikan Oke yang kedua kita lanjut ke pembahasan keyframe dan transisi sebelum lanjut kalian harus tahu dulu apa itu keyframe pada main imator selain main imator banyak program lain seperti blender 3d cinema 4d Prisma 3d animated dan software animasi lainnya pengertian keyframe pada animasi dapat diartikan sebagai lokasi pada timeline yang menandakan awal sampai akhir dari suatu transisi keyframe memberikan informasi yang menjelaskan dimana transisi saat harus memulai dan berhenti semua frame memiliki keyframe dapat memiliki definisi untuk membuat animasi atau pergerakan objek oke selanjutnya kita membahas soal transisi pada keyframe oke yang pertama-tama disini kan ada objek ya objek titik berubah cube dan disini ada poin poin pertama untuk poin titik-titik awal gerakan ya terus kalau kita majukan ininya frame lalu kita kesini nah seperti ini maka di maju ya ini titik awal ini titik akhir oke disini dia mulai merekam ya gerakan mulai merekam suatu koordinat gerakan disini ya kalau diputar seperti ini dia bakal merekam merekam rotasi juga disini saya tidak menggunakan rotasi cuman gerakan posisi saja ya nah dari posisi sini dia bakal berpindah ke posisi ini oke nah untuk transisi kita tekan frame ini ya frame awal ya masuk maksud saya di titik awal sini terus klik kanan nah klik kanan kalian bisa lihat banyak keyframe kalau keyframe bawaan main imator itu adalah keyframe linear ya linear itu dia a gerakan itu mendatar ya seperti ini ya datar tuh Hai datar nggak ada nggak ada lambat nggak ada cepat dia datar oke selanjutnya kita menggunakan ini is in nah is in quadrik ya di sini dia ada tempo nih ada garisnya di sini dia ada garisnya ke bawah kedepan gitu nah oke kita pilih ini tuh gerakannya rada beda gitu dia pertama pas udah disini dia masih masih lambat ya itunya masih lambat di sini terus pas udah di 20 dia rada cepat set gitu karena apa dia temponya gini dia lambat lambat cepat terus kita lanjut ke ini frame maksud saya transisi selanjutnya kayak gini nah dia cepat dia pas udah di sini dia langsung udah pengen duluan cepat gitu nah pas udah di frame ke-10 dia sudah cepat pas udah sampai mau ke-20 ke-30 dia rada rambat nah kayak gitu kayak gitu dia ada gerak banyak lambat temponya gitu terus kalau bertanya-tanya kok sama aja atau kalian bilang-bilang kok efeknya kok sama aja atau gimana gitu Oh terbeda teman-teman efeknya itu beda tuh bisa kalian lihat semua blok ini macam-teman ini macam-macam gitu nih efeknya nih tuh ada is out is outquart ya nih nih temponya cepat ya kalau di blender kalian bisa main motion graphic atau motion iya mesin graphic kalau nggak salah gitu yang diatur manual gitu tapi kalau di main animator udah disediain tuh contoh kayak is in is outquart ini ya dia masih lambat terus pas udah di sini dia cepat nah nah dia gabungan ya ini yang is in court ya kalau yang ini yang is outquart ya kalau yang yang ini gabungan ya teman-teman nah begitu jadi kalau kalian lihat-lihat kayak apa kok gerakannya kayak sama ya atau temponya kok kayak sama aja ya beda-beda dia Quadric ini Oh hampir sama maksudnya keyframe yang namanya kuadratik ini sama cubik ini saya kira kayak rada-rada sama ternyata beda ya temponya beda ya terus di sini kalau pakai gerakan cepat kalian bisa pakai pakai ini ya is out atau ini juga kan ah circular ya kan circular ini dia rada cepat tuh dia cepat banget ya oke terus ada keyframe yang namanya maksud saya transisi yang namanya bounce ini keyframe ini sangat unik gitu ya nah ini ibaratkan bola ya bayangkan itu bola terus ini ada bounce ya jadi kayak pantulan gitu ya oke nah jadi dia apa dia pas di sini cepat di sini dia frame nya sudah turun ya dia sudah turun terus pas ada ini nya nih dia mantul lagi dibikin gerakan lagi gitu nah ke atas terus naik turun naik turun gitu ya sesuai sama lambangnya gitu kan naik turun naik turun ini yang out kalau yang in yang ini ya nah ini yang ini dia yang mantul ini nya dulu nih nah yang mantul nya yang sama seperti ini tapi ini kebalik kebalikannya yang ini kebalikannya dari yang ini ini kebalikannya dari yang ini kalau yang ini gabungannya nah seperti ini nah gitu ini cocok sih buat bola gitu kan nah atau kalian pengen buat eh dia maju ya gitu kan kalian bisa pakai folder ya disininya ya mana ya titik anonya astaga jauh banget oke terus kalian majuin kayak gini nah nah kayak gitu oke ini apa gerakan pihak ketiganya gitu kan kan kalau disini dia satu gerakan ya ini sama ini tapi dia di bung di apa maksudnya di dalam ini di dalam folder jadi gerakan itu ngikut folder karena apa karena ininya bolanya ini di parent sama si folder gitu kalian bisa juga tambah transisinya kayak gini nah kayak gitu oke ya jadi ini jadi ini titik pertama frame terus tuh disini adalah ruang nah kayak gini nah disini itu ruang ruang transisinya ya ruang transisi pas disini dia cepat disini dia lambat dan yang di yang disini itu adalah titik akhirnya disini titik awalnya dan disini adalah ruang frame ya kalian paham ya terus kalau masukin frame di keyframe awal atau keyframe akhir kalau di keyframe akhir gak bisa gak bisa dimasukin apa-apa maksudnya gak bisa dimasukin transisi contoh ini terus kita biarin oke oke atau kita pakai objek lain gitu kan pakai cube ini ya nah ini ini gak ada keyframe kita buat keyframe defaultnya aja terus disini kita kasih frame gak ada efek apa-apa kecuali di terkecuali disini ada frame lagi nah kayak gini ada titik lagi disini terus disini dibikin pergerakan lagi nah nah kenapa karena dia eh transisi ini hanya berlaku untuk frame awal frame awal yang dia akhirnya yang di akhirnya ada frame akhir titik titik point terakhir gitu jadi disini gak muka belakang aja ya mau di kiri sini kan jadi dia pindahnya kesini ke kiri sini nah atau ke atas juga dia pokoknya keyframe ini adalah apa ya namanya ya kayak poin untuk tanda ya tanda dimana posisi, rotasi, scale, warna tekstur itu direkam ya contoh ini kita ganti warna hitam disini warna putih nah jadinya kayak gini nah tapi kalau dikasih transisi ini ada efeknya juga tuh nah gitu teman-teman oke ya mungkin sampai sini kalian paham ya jadi di frame awal ini ini adalah titik di mana posisi itu direkam atau rotasi itu direkam scale direkam semuanya itu terekam ya terus disini dirotasiin dirotasi sini dia 0 nah jadi disini dia muter nah kayak gitu ya ini kita mendalami basic dari keyframe jadi kuncinya ini keyframe ini kalau tersusun tersusun rapi dari gerakan maka otomatis gerakan itu smooth ya jadi kalau kalian pengen pengen banget punya gerakan yang smooth kalian harus tahu harus tahu keyframe nya itu kayak apa terus itu transisinya transisi apa gitu kan tapi selain pada itu kalian juga bisa mengimajinasikan gitu mengimajinasikan gerakan yang kalian pengen buat ya terus kalau kalian buat kalian butuh referensi referensi itu pendukung sebagai dorongan inspirasi ketika kalian saat ingin membuat animasi ya oke kita lanjut ke tahapan selanjutnya oke dan yang ketiga saya mulai membuat animasi menggunakan referensi kalian bisa lihat secara langsung gitu cara membuatnya bagaimana dan menggunakan referensi itu bagaimana oke pertama kita masukkan skinnya dulu oke dan oke ya oke terus disini saya punya referensinya pertama pertama dia berlari ya berlari empat terus tersandung tersandung batu dan dia jatuh nah sudah jatuh dia terbangun habis terbangun dia lanjut berlari oke mungkin itu sih referensi oke pertama saya menggunakan referensi dari gambar lalu yang kedua saya menggunakan referensi dari video oke oke lanjut oke posisi kita pertama mulai dari pose oke pose yang pertama dia seperti ini eh tangan kiri ke depan tangan kanan di belakang kaki kalau kaki kaki kiri ke depan berarti kaki kiri ke belakang kalau kaki kanan ke belakang berarti kaki kanan ke depan oke kita tiru ya posenya si dulu dan kita tiru posenya apakah sudah benar oh bukan ya seperti ini oke oke di frame pertama di frame kedua oke yang kedua kakinya kakinya nekan ya kaki disini nekan terus di frame selanjutnya kakinya ke belakang jadi badannya mencondong ke depan oke jadi kayak gini ya kita mulai dari kakinya dulu ah disininya maju rada turun mencondong ke depan kayak gini ini kita paskan saja oke ada lambat oke oke seperti ini masih ke depan ya kakinya ya terus kaki ininya kesini masih dengan ininya kakinya T maksudnya tangannya ini rada nyiku ya kayaknya nyiku kita ikutin aja ya ya oke kembali ke awal kita gini oke di frame selanjutnya ini aku beri jarak dua garis ya ini dua titik aku memberi jaraknya dua titik antara dua titik tiga titik sesuai tempo yang kalian kalian inginkan ini aku masih pakai linear karena kalau proses yang kayak animasi kayak gini nih aku pertama buatnya tuh apa post to post atau aku bikinnya frame by frame lalu di apa namanya dibikin kayak dibikin acak lagi tapi terserah sih mau yang kayak gini atau yang enggak itu terserah kalian tapi yang penting dalam animasi itu kalau susunan frame nya benar susunan gerakannya benar pasti smooth oke frame selanjutnya dia turun kaki ininya ke depan oke oke kita lanjut oke disini ini ya disini kayak rada ke ke dalam ke key nya kalian tinggal ke ininya aja nah rada naikin nah kayak gini oke ada kesini berarti oke 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 maju lagi oke maksudnya tangannya tangannya tangan ininya nurun ya tadi kan ke belakang sini nurun ininya juga tangan apa tangan kirinya nurun terus ada masih menyiku oke jadi kuncinya membuat animasi itu ya satu tadi kesabaran terus ketelitian ya jadi kalau kalian pengen buat animasi yang seperti itu itu tadi kesabaran sama ketelitian oke lanjut yang keduanya oke lanjut yang keduanya kakinya rada lurus terus ininya rada ya sama kayak yang sebelumnya oke kita tiru oh ini agak ngelipat dikit ya kakinya atau mungkin rada kita majuin tangannya rada kayak gini tadi ya oke perlu diingat kembali buat animasi itu sabar dan perlu ketelitian ya ya iya berarti tidak ada cepat yang disini oke 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 lanjut ke frame selanjutnya terus disini dia oh iya dekat batu ya udah mulai dekat batu tapi kita ini dulu hal yang lipat dan ke belakang layak ke depan terlurus kayak gini oke batu tadi batu ya oke kita tambah batu batu atau blok terserah ya yang penting bisa ke apa kebentur ya oke 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 berarti selanjutnya di frame sini oke berarti kakinya rada kayak gini tadi ya nah kakinya nurun kayak gini oke oke ini masih linear semua ya walaupun linear masih tetap bagus oke oke selanjutnya dia ininya batunya udah kebentur ke sandung terus kakinya kehadap kayak gini gini oke 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 Terus selanjutnya Bitar sungkur Oke Terus Oke Posinya kayak gini Terjatuh Pem Lucu ya Rada lucu Oke Waduh cepet Wah 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 Maju cepet Ininya Maju terus Oke Oke Mulai dapet tempo Temponya ya Mulai dapet Enggak kerasa 20 menit Sudah bikin animasinya ya Mungkin bakal kupercepat ya Karena aku yakin kalian mulai Mulai paham-paham lah gitu Mungkin gak tapi paham banget Tapi kalian bisa ulang video ini Gitu Eh dia masih tercungkup ya Sampai jumpa Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Posenya. Terima kasih. Tentu. Temponya sudah bisa diperkirakan. Kalau di Mi Animator. Atau di software animasi lainnya bisa diperkirakan. Garakannya kayak gimana, tempo kayak gimana. Keyframe-nya pakai transisinya apa. dengan sisi apa itu bisa ya di-download nih oke Oke kita pakai skin lainnya Hai Oke Hai atau lebih bagus akan pakai custom rotasi ya biar enak gitu Hai nah Hai ini kita is hilangin Hai Oke kita pilih semua frame terus CTRL QA supaya semuanya tertanda gitu Hai Oke Hai Oke tangannya seperti ini langsung ke depan Hai berarti kira-kira kita ambil frame kedua dulu nanti kalau at kecepetan bisa di jauhin lagi keyframenya kan Hai tangannya kayak gitu Oke hai 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 badannya rada canong ke depan ke kakinya ke depan hai 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 ini yang perlu diperhatikan kakinya ya kakinya itu usahakan sesuai sama yang ini tapi rada maju terus kalau kalian bingung cara nempoinnya kalian bisa tambahin cube kayak gini terus dikecilin cube nya disesuaiin sama kakinya ya ini yang kalian harus kalian improve oke ini dia pijakannya pijakan kakinya biar sesuai nah terus kan dia maju si karakter ini maju nah sesuai kan oke ya oh mungkin ini agak kejauhan ini keyframe nya nih oke kita zoom kalau tangannya rada ini ya dikit ya oke oh ya salah ya ininya kita hapus keyframe nya oke terus oh cepat kali nah ini ini kalau gerakannya cepat berarti keyframe nya rapet banget teman-teman keyframe nya keyframe rapet rada mepet kayak gini nih oke kalau cepat tuh kayak gini antara nyisain satu garis atau dua garis ya nah kayak gini berarti ini nyisain dua garis ya kalau cepat tuh kayak gini nah cepat nah cepat gitu cepat oke terus kita lanjut oke tangannya seperti ini kakinya mulai nyentuh ke lantai yang ini sudah nyentuh ya tapi ini masih kayak nyisain tumitnya gitu ya kan nyisain tumitnya kan terus tangannya tadi ke depan sini kan terus tangannya masih kayak gini terus ininya masih gitu kan masih kayak nekuk gitu walaupun di angle sini tangannya tuh kayak sama kayak gini ya kan padahal enggak gitu ya sama aja sih ya oke terus kita lanjut posenya oke selamat menikmati Terima kasih. 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 apa ya oke bye bye